hai oke Mas Bro nah kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor tetapi lebih spesifiknya ini mengenai pemuaian wah ini ada hubungannya dengan suhu nih pemuaiannya yang namanya pemuaian itu gimana sih Nah mungkin kalau lo semuanya bingung Mas pemuaian itu gimana kalau kamu bingung ya coba tanya Mas Vicky deh wah dia kosa kata itu bagus sekali tapi yang jelas pemuaian itu gini pemuaian itu adalah proses berubahnya ukuran jadi ukuran benda itu berubah ketika terjadi perubahan suhu loh itu ukuran benda itu berubah contoh gini kalau besi kamu panasiu saya punya besi dipanasi bener ya makan nantikan dia akan memanjang atau kamu punya benda aja kamu mau panas sih memanjang Oh iya Mas benda punya saya kalau pas panas memanjang Mas nah kan ya bukan itu nah pikirannya jangan macam-macam ya ya Nah sekarang gini Mas kalau pemuaian itu gimana nanti kuncinya pemuaian itu ada tiga No yang pertama Oh kok hitam nah ini yang pertama ini adalah pemuaian Pemuaian pada zat padat No kan itu zat padat Nah kalau yang kedua No yang kedua ini disini ya ini pemuaian pada zat cair Nah kalau yang ketiga nah ini disini ini pemuaian pada gas Oh rata semuanya bisa memuai dengan yaitu yuk kita bahas satu-satu pemuaian pada zat padat contohnya gini contoh kalau saya punya eksempel Wow saya punya besi saya panas sih deh nah ini ada api maka nantikan akan memanjang tingin ini nah anggap aja seginilah Oh inilah yang dikatakan nah ini sebagai Delta L atau perubahan panjang Oh perhatikan ada perubahan suhu nih pas suhunya mula-mula segini nah sekarang suhunya bertambah jadi segini wu berarti ada perubahan panjang nah inilah yang dikatakan sebagai pemuaian panjang nah pemuaian panjang lo kan gitu nah perubahan panjangnya itu adalah panjangnya mula-mula digalikan alfa digalikan dengan Delta T alfa itu apa sih Mas alfa itu adalah koefisien muai panjang Oh koefisien muai panjang nah itu lah nanti kalau bentuknya luasan gimana Oh ya berarti ada berarti pemuaiannya pemuaian luas kalau yang berubah itu berubah itu adalah luasnya ya berarti L nya tinggal diganti luas area berarti Delta no kan itu berarti A0 dikalikan beta kali Delta T no kan gitu loh Mas kalau bentuknya volume gimana Oh ya namanya pemuaian volume Oh ranti A diganti V Delta V no berarti V 0 dikalikan gamma dikalikan dengan Delta T dengan delta T Nengan gitu bisa dipahami ya Nah itu prinsipnya gitu nah nanti gini kuncinya adalah yang namanya beta atau koefisien muai luas itu dua kalinya koefisien muai panjang sedangkan dan gamma koefisien muai volume itu tiga kalinya koefisien muai panjang kan gitu kalau di buku lain dituliskannya nggak kayak gini Mas Bro beda Oh aslinya santai aja loh aslinya kalau Delta L itu adalah hopo L min L0 bener ya santai aja misalkan eh kita punya yang lain nih kita punya yang lain nih atau kita ganti nih Nah ini kita ganti sekarang kita ganti yang sini kalau di buku lain nuliskannya bukan gini Mas Bro Delta L sama dengan L0 kali Alpha kali Delta T bukan gini buh santai aja Delta L itu kan perubahan nopo panjang kalau panjangnya sekarang kan L nah panjangnya mula-mula kan ini loh Delta L kan selisih berarti L0 kali Alpha kali Delta T min pindah sini jadi plus Oh berarti L0 ditambah L0 kali Alpha kali Delta T nah kalau ini kayak gini L0 nya dikeluarin 1 ditambah berarti aslinya sama aja aslinya satu aja yang kamu pahami bisa dipahami ya Oke sekarang dihapus tuh masih ada no masih ada berarti ini nanti boleh kamu ganti kayak yang tadi misal example eh eh no ini eksampel nah eksampel nih kamu ganti O L0 sama deng eh L coba diganti nah L sama dengan nah ini L0 digalikan 1 ditambah Alpha kali Delta T nanti kalau luas tinggal diganti A A0 beta V V0 gamma nah kan gitu fuya 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 oke ya Nah itu semoga pemuaian mengenai zat padat bisa kamu pahami nah yang kedua yang kedua itu adalah pemuaian pada zat cair nah kalau pada zat cair maka yang memuai itu hanya volumenya saja no jadi pemuaian pada zat cair itu hanya pemuaian volume jadi yang namanya perubahan volumenya itu adalah V0 dikalikan gamma nah kali Delta T tuh kan atau sama seperti cara yang tadi tuh berarti V sama dengan V0 dikalikan 1 ditambah gamma kali Delta T tuh kan gitu ngerti ya itulah yang namanya pemuaian berarti sumusnya kan sama-sama aja hmm kan gitu tapi yang perlu kamu ingat yang perlu kamu ingat pada zat cair itu pada saat memuai volumenya kan berubah hmm bener ya tetapi masanya masanya dia itu tetap tidak berubah masanya tetap hmm kalau dalam fluida kamu kan ngerti Rho sama dengan M per V berarti Rho dengan V berbanding terbalik oh berarti ketika volumenya bertambah nah maka masa jenisnya dia akan berkurang hmm kan gitu itu Hai paham ya Nah karena Pak karena ini dengan ini berbanding terbalik ketika ini bertambah berarti ini berkurang loh kan itu kan berbanding terbalik sehingga karena masanya tetap volumenya bertambah masa jenisnya berkurang maka terjadi juga yang namanya perubahan masa jenis ya tinggal kalau kamu masukin aja lah Rho 0 kali gamma kali delta T oh kan gitu oke ya nah yang selanjutnya yang terakhir pemuaian gas nah kalau gas itu maka yang memuai juga volumenya saja oh berarti sama nih perubahan volumenya V0 kali gamma kali delta T hanya kalau di dalam gas kamu menggunakan prinsipnya pada teori kinetik gas alias PV sama dengan NRT nah ini yang dibahas nanti kemudian ada hukum boiler hukum gai lusak loh kan gitu atau hukum gai lusak nah kan gitu bener ya nah gai lusak kan gitu nah mas kalau yang namanya gas gimana koefisien muai volumenya itu semua gas sama 1 per 2,7,3 nah itu semua gas sama nah kan gitu nah intinya adalah ketika kamu belajar mengenai pemuaian gak usah mempelajari rumus yang macam-macam yang penting satu aja kamu kodai misalkan misalkan ini kamu kodai aja selit nah ini kamu kodai aja oh oh sama ini sama ini nah ini yang penting noh maka nanti tinggal diubah-ubah hurufnya ngerti ya luas diganti A volume diganti V noh kan sama semuanya tuh kan intinya semuanya sama logikanya nah maka kamu kodai menjadi siswa yang cerdas noh kan gitu lihat ciri-cirinya nah kalau koefisien muai panjang dua kalinya koefisien eh koefisien muai luas dua kalinya koefisien muai panjang koefisien muai volume tiga kalinya koefisien muai panjang noh kan gitu eh jangan sampai nanti kamu berpikir wah ini rumusnya banyak mas jangan sekali-sekali jangan berpikir ini banyak hanya satu hanya satu yang aku cinta noh kan gitu ngerti ya nah ini kuncinya ini eh kan gitu yes oke nah ini semoga bermanfaat buat elo semuanya di dalam memahami mengenai pemuaian intinya adalah kamu kutu membaca soal dengan teliti terima kasih terima kasih terima kasih